hai oke Halo semuanya kembali lagi bersama Mas Ali di sini kali ini gua bakal ngasih tahu kalian nih spoiler dan update apa yang ada di ademo nah ini juga bakal rilis juga DNA demo tapi enggak tahu kapan soalnya yang mana aja masih delay as minggu depan gitu kalau misalnya ada lagi mungkin tiga minggu ke depan atau sekalian digabung sama itu gua enggak tahu pokoknya ini tergantung na demo ngeluarinnya kapan oke oke guys tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Mas Ali jangan lupa like-nya juga sampai jangan lupa join membership gue yang harganya murah banget daripada beli kacang itu berbeli kacang mending beli membership gue Oke langsung aja guys kita bahas update apa nih yang ada di ademo yoi kita cek dulu ada Digimon baru itu Digimon Ultra atau U yaitu shortmon X7 superior mode nah nih gila banget ya kemarin tuh udah sampai shortmon X7 sekarang yang superior modenya ini gede banget Digimon nya mengkilap banget pokoknya super-super gede dan mengkilap nah disini ada nih perubahan evolusinya banyak banget guys untuk apa shortmon X7 ini jadi ada Gremont terus ada milebrad build mile bidramon shortmon ini bakal lu jogresin semuanya bakal jadi shortmon X7 superior moden terakhir tuh sampai sini nih sampai shortmon X7 sekarang udah sampai shortmon X7 superior modenya U terus evo 70 terus ini data atributnya stillnya nah oke nah ini startnya guys Oh gila HPnya 20.000 bro HP basicnya 20.000 gila DS nya 5000 d-nya 500 attack-nya 8000 nah dia tuh punya 4 skill nah disini ada 4 skill guys skill pertamanya itu menghasilkan damage sekitar 17.000 skill2 nya tuh ada 40.000 skill3 nya itu dia menghasilkan damage X7 196.000 beserta lu dapet seal nah kalian udah ngasihin damage gede terus dapet seal gila nggak tuh buat buat tanker dingin mau tanker nih kayaknya nih terus ini yang terakhir ini kayak skill area nggak sih cuman 58.000 nah ini juga daplu dapet invisibility for 5 second gila udah yang skill F3 ya dapet seal F4 ya dikasih invisibility 5 second nggak masuk akal jadi skill-skill nya bener-bener skill bertahan cuy skill-skill tanker ini anjir ini untuk tanker anjir kacau udah darahnya banyak terus skill-skill yang mendukung nah ini pokoknya open slotnya buat apa buat dapetin di ini harus open tiga-tiganya gitu nah jadi udah pasti buat open tiga-tiganya guys nih untuk ultimate yang pertama tuh lu harus buka greymonnya yang lebih drummonnya shortmon jadi lu perlu tiga digimon untuk shortmon X7 ini dan lu juga bisa beli ridingnya di kesop nah ini adalah wing of holy light nah dan juga ada deck baru yang apa menyesuaikan dengan digimon ini jadi ada deck I'm the future digimon king nah gila tuh efeknya apa ini efeknya naikin attack speed sampai 18% skill damage 70% max health 40% gila ini bener-bener tanker banget nambahin darah 40% anjir gimana anjir gimana caranya tuh nggak ngerti lagi gue bener-bener banyak darahnya gimana guys menurut kalian nih shortmon X7 superior mode apakah lebih bagus ini apa omegamon merciful mode kalau menurut gue sih kayaknya lebih bagus yang ini nggak sih lebih keren aja gitu udah keren tanker maksudnya masih ada gunanya gitu tapi nggak apa nggak valid juga sih ngebandingin digimon vaksin sama data nggak worth it cowok kalau cewali gue ngebandingin vaksin sama data baru dah itu Apple to Apple kalau ini sangat Apple sangat tidak Apple to Apple kalau bandingin penampilannya masih oke lah oke kita lanjut ke update selanjutnya ini ada filtrate improvement jadi kalau misalnya kalian Mio Tour terus misalnya tour yang disinjuku itu kan bossnya langsung mati ya lu pindah channel aja tiba-tiba bossnya udah mati jadi karena emang nge-lag koneksi lu ampas device lu bobrok pokoknya akan bakal masuk apa channel lain tuh ini udah mati nah disini ada eh apa improvement guys jadi selama pas muncul spawnnya dia bakal investibil invisibility lah bilang ya selama 15 second soalnya reduce damage 99% jir sama aja kayak invisibility nggak sih jadi jadi misalnya lu pindah channel masih kemungkinan bisa amat menurut gua sih ini Mio Tour aman sih cuman MPR ntar kayak leveling di Mugen jadi bakal ada jedanya gitu pas lagi Mugen muncul harus nunggu 15 detik-15 detik 15 detik kalau misalnya di Mio Tour kan masih enak tuh masih di jedain 15 detik jadi lu masih ada waktu buat nafas gitu oke disini juga seperti biasa kalau Digimon baru tuh bakal dibu segera gila nih anjir darahnya Rp40.000 darahnya Rp40.000 gak mati-mati ini kayaknya anjir darah Rp40.000 ditambah decknya 40% Wah gila Rp40.000 Rp40.000 nya Rp40.000 berapa tuh? Rp50.000 anjir Rp50.000 lo paling gila terus disini tuh nambah skill damage 2 juga nah ini tuh eh nambahin titel juga guys titelnya tuh nambahin skill atribut damage attack 500 sama HP 5 eh 200 gila nambahin HP lagi eh 2000 gila ternyata gua kira 200 buset bener-bener ini build up tanker bro bener-bener apa hidup untuk tanker dari titel dari apa skill dari deck buset dah ngaco anjir Oke disini juga kita diajakin pukul-pukulan sama Shotmon X7 nanti seperti biasa dapet random nah ini apa event yang paling gue tunggu yang ini guys yang di bawah jadi kalian bisa eh ngelesain quest satu hari satu apa kupon itu tinggal daily aja nanti kalian bisa tukerin beberapa item disini guys ini ada tas ada warehouse ada stasil ada archif ada mercenari slot gila nih ini paling GG nih sama ada jogres kupon kalau kalian mau ini parah banget kalau misalnya disini gua paling full ngambil mercenari slot expansion kemungkinan ya menurut gua ini walau ada 15 kemungkinan kita mentok dapat 15 otomatis lu harusnya bisa setiap dua dong mercenari slot expansion menurut teori kecuali ini dibatasi enggak tahu juga gue ya ini the best kalau gue saranin lu harus ambil ini guys soalnya ini mahal kalau yang baik expansion Mak bisa nanti-nanti sumpah walaupun disini 10 kecuali lu udah penuh semua gua saranin ini top tiernya mercenari slot ekpensian nah habis itu kalian bisa milih antara back warehouse seal di monstores mengikuti kebutuhan di car kalian aja oke terus ini dailynya dailynya ada segini juga nggak terlalu macem-macem sih dapetnya apa-apa terlalu mantep juga terus ada juga info guys aku juga dapat info kalau misalnya nanti akan ada dungeon susanomon nah susanomon gua atau susanomon Sin apa susanomon biasa berarti ini dungeonnya tuh dungeon vaksin bosnya guys nah disini tuh berarti yang membara tuh Digimon data untung gue punya vaksin senggol dong vaksin jadi disini pasti bakal ngamuk nih Digimon Digimon data jadi ada gunanya mungkin untuk dinaikin gara-gara X7 superior mod ya jadi ada dungeon yang mendukung dia tapi nggak apa-apa sih jadi vaksinnya berguna tadi sini yang ntar reward itu new device dan new device-nya belum tahu nih apa dan bentuknya kayak gimana dan konsepnya kayak apa masih belum tahu Oke kita langsung cek aja di demo-nya guys gimana yang tadi event-event yang tadi langsung aja kita cek let's go Oke nah disini ada guys eh yang tadi kata gua nah kita bisa dapet inventory warehouse siat hasil terus ada archif ada merkenai result expansion disini nggak dibatasi sih untuk apa dapatnya harusnya sih kita bisa trombos gitu sampai bisa kebuka semua semuanya wujh mantep lah ini gua suka banget yang event kali ini gua suka nih walaupun ada Digimon baru tapi gua suka game apa event kali ini terbaik sih yang paling apa paling sih imponya event itu doang guys sama sama kalian kalau mau gacha Shotmon X7 superior mod di sini nih dia tuh pakai tiket Ultra gitu jadi harus gacha gini kayak di OMM aja gitu dan sebut tuh 150 pt-nya ya gila nih ya gila nyari duitnya oke menurut kalian gimana guys untuk update dan event kali ini apakah seru ataukah biasa aja ataukah kalian nungguin Shotmon X7 superior mod ini atau nunggu event mercenari slot expansion atau nunggu dungeon Susanomon nah coba cek aja apa coba komen di kolom komentar guys kalian gimana nih oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe jangan lupa like jangan lupa share ke temen kalian dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gua atau support gua di sehari ya oke sampai jumpa di spoiler selanjutnya thank you see you dadah semuanya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax